Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Ibu Statistik Seribu Halaman Pada kesempatan ini kami sharing tentang Hal baru, referensi baru Ukuran sampel, sampel size Di dalam sampel S Sebelum kita lanjutkan Jangan lupa sahabat statistik untuk melakukan Subscribe pada channel kami Agar terus menerus Memperoleh update informasi Tentang statistik Apakah benar Sam PLS hanya membutuhkan sampel size Yang kecil, mari kita lihat Referensinya Yang pertama adalah referensi berasal Dari Berkeley et al. 1995 Mengatakan bahwa Ukuran sampel Di dalam PLS adalah 10 kali Jumlah item pengukuran Formatif atau 10 kali Dari jumlah pengaruh langsung pada model Apabila kita memiliki 5 variable penelitian Maka ukuran sampel di dalam Sam PLS adalah 50 5 kali 10 Ini adalah pendapat Berkeley et al. 1995 Pendapat ini banyak dikutip oleh Berbagai peneliti Dalam menulis Sam PLS Aturan ini Aturan tersebut juga Dikutip oleh Higher et al. tahun 2011 Bahwa ukuran sampel di dalam Sam PLS adalah 10 kali dari jumlah Variable atau pengaruh langsung Pada model struktural Meskipun demikian Pada tahun 2006 Gudu, Lewis, dan Thompson Membantah pendapat tersebut Mereka mengatakan Di dalam MIS Resist Community Ya bahwa Aturan 10 10 kali dari jumlah Variable penelitian Should not be used As a guideline When employing Either PLS or regression Ya Aturan ini Sebaiknya tidak digunakan Ya 10 kali dari jumlah Variable penelitian Tetapi di dalam Menentukan sampel Sebaiknya mempertimbangkan Efek size Jumlah indikator Atau kompleksitas model Dan juga Tingkat Reliabilitasnya Sedangkan pendapat Yang keempat Dari Kuang 2017 Ya Ukuran sampel Didasarkan Kepada kekuatan Uji statistik Mempertimbangkan Uji statistik Misalnya 80% Umumnya digunakan 80% Kemudian Banyaknya pengaruh Langsung Menggambarkan tentang Kompleksitas model Kemudian R square minimal 0,25 Dan tingkat Signifikansi 5% Ada di dalam Tabel Misalnya Ketika kompleksitas Model kita Atau jumlah Variable penelitian Kita ada 5 Kemudian Uji statistiknya Kita harapkan 80% Tingkat Signifikansinya 5% Dan R square nya 0,25 Maka jumlah sampel Kita minimal 70% Apabila Ukuran Kompleksitas model Kita bertambah Misalnya menjadi 7% Maka ukuran Sampel kita Menjadi 80% Higher at all 2021 Menggambarkan Tentang Karakteristik Sample size Di dalam Sample S Hal yang pertama Adalah No identification Issue Tidak ada masalah Identifikasi Ketika kita Menggunakan Sample size Yang kecil Di dalam Sam PLS Tidak ada masalah Dengan iterasi model Di dalam Sam PLS Terus yang kedua Achieve High level Statistical power With small sample size Meskipun kita Menggunakan Sample size Yang kecil Akan tetapi Statistical power Kita tetap tinggi Yang ketiga Large sample size Increased depreciation Meskipun demikian Higher mengatakan Bahwa ketika Ukuran sampel Kita bertambah Maka kekuatan Presisi taksiran Parameter Model kita Menjadi Lebih baik Referensi kelima Koch Dan Hadaya 2018 Mempertimbangkan Bahwa ukuran sampel Di dalam Sam PLS Sebaiknya Menggunakan Gamma Exponential Method Jadi distribusi Gamma Exponential Dan distribusi Inverse Square Root Sebagaimana Contoh Dengan Kekuatan Uji 80% Signifikansi Coeficient Jalur 0,20 Misalnya Penelitian Kita harapkan Signifikan Dengan Path Coeficient 0,20 Pada Alpha 5% Maka Dengan Memasukkan Kedalam Rumus Gamma Exponential Method Dan Inverse Square Method Diperoleh Angka Minimum 142 Dan Maksimum 155 Hal ini Mengindikasikan Kepada Kita Bahwa Apabila Kita Mengharapkan Koefisien Jalur Kita Signifikan Pada 0,20 Maka Jumlah Sample Size Kita Adalah 142 Sampai 155 Higher Higher Hire et al Tahun 2021 Menjelaskan Tentang Koch Dan Hadaya Khususnya Distribusi Inverse Square Root Method Di Dalam PowerPoint Ini Bisa Kita Lihat Signifikansi Alpha 5% Ada Di Dalam Rumus Kita Contohkan Seperti Ini Misalnya Kita Mengharapkan Signifikan Koefisien Jalur Kita 0,2 Maka Berapa Kebutuhan Sample Kita 155 Apabila Kita Mengharapkan Bahwa Tingkat Signifikansinya Tetap 5% Dan Koefisien Jalurnya Signifikan Pada 0,25 Maka Jumlah Sample 99 Dan Seterusnya Higher Et al 2021 Memperbaiki Dari Pendapat Koch Dan Hadaya Ini Dalam Sebuah Tabel Sebagaimana Kita Lihat Untuk Mempermudah Para Peneliti Bisa Kita Lihat Apabila Kita Mengharapkan Ukuran Sample Kita Path Koefisien Koefisien Jalur Yang kita Harapkan Signifikan Di bawah 0,2 Katakanlah Pengaruh Antar Parable Tetap Signifikan Pada 0,11 Sampai 0,20 Maka Jumlah Sample Kita 155 Semakin Kecil Kita Mengharapkan Pengaruh Antar Koefisien Tetap Signifikan Maka Sample Size Semakin Membesar Sebaliknya Ketika Kita Mengharapkan Bahwa Pengaruh Antar Variable Itu Signifikan Di atas 0,21 Maka Jumlah Sample Size Kita Kebutuhannya 69 Jadi Tabel Ini Bisa Menjadikan Gambaran Kepada Kita Bahwa Ukuran Sample Dalam PLS Dapat Memungkinkan Di bawah 100 Di bawah 100 Dan Juga Di atas 100 Bergantung Kepada Ekspektasi Atau Harapan Dari Path Koefisien Kita Signifikan Tabel Ini Bisa Menjadi Rujukan Para Peneliti Dalam Melakukan Ukuran Sample Di Dalam PLS Ini Adalah Referensinya HR R.O.T. 2021 Partialis Square Struktur Ecclesion Modeling Menggunakan Using R Terima Kasih Bapak Ibu Telah Melihat Video tutorial Kami Apabila Berkenan Ingin Memiliki Ebook Statistik 1500 Halaman Tentang Olah Data Skripsi Tesis Disertasi Dengan Berbagai Software Statistik Seperti SPSS Amos Israel Stata Smart PLS Dan War PLS Maka Bisa Menghubungi Kami Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh SPSS